Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tak yakin dirinya mampu meraih hasil maksimal pada seri pembuka MotoGP 2023 di Portugal. Alasan mengapa Fabio Quartararo minder untuk bersaing meraih kemenangan pada MotoGP Portugal 2023 lantaran adanya masalah baru pada tunggangannya, YZRM1. Diakui oleh Quartararo, M1 kedepatan bergetar hebat saat dipakai pada tes pramusim MotoGP 2023 Portugal di sirkuit Portomão. Quartararo memandang bahwa getaran pada bodi motor M1 jauh lebih berbahaya ketimbang masalah top speed yang berulang kali dia keluhkan. Reader berjuluk El Diablo ini memang masih dihantui pada tes pramusim MotoGP 2023 Portugal hari pertama. Hal itu tercermin pada hasil yang dia raih saat melakukan tes di sirkuit Portomão. Fabio Quartararo mengakhiri sesi tes di posisi ke-8, tertinggal jauh dari Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, sebagai yang tercepat. Bahkan penggunaan ban baru membuat M1 oleh Quartararo sulit untuk dikendalikan. Kuda besi Yamaha yang sejauh ini dikenal sebagai motor ramah pembalap, justri dipandang oleh El Diablo mulai tak stabil ketika ban baru yang dipilih. Penggunaan ban baru memiliki hal yang berkebalikan jika dibanding musim lalu. Saat ini, masalahnya tak hanya meliputi buat braking saja, namun juga cornering maupun ketika untuk membuka throttle. Terang Fabio Quartararo dikutip dari laman crash. Quartararo khawatir jika masalah ini tidak cepat teratasi maka akan sangat merugikan. Seperti diketahui musim depan MotoGP akan memberlakukan sprint raceh yang berjumlah setengah dari jumlah lap balapan utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!